Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Fikri Di channel Kreatif Indonesia Ikan pari dimakan kucing Kucingnya lari ke pasaraya Niat hati ingin bersunting Apalagi ada ya Kau ada yang punya Video yang akan kita reaksi kali ini Berjudul Saya anak Malaysia Metal Cover Collaboration Dari channelnya Jack Heiss Jangan lupa kalian subscribe untuk dukung channel ini Saya sudah subscribe Dan telah tayang perdana pada 22 Agustus 2021 Sudah lama juga lumayan Sudah ditonton sekitar 36 ribu Oke kita langsung lihat aja guys Seperti apa videonya Play Oke Tidak langsung Keras ya Dari bawah dulu aja Ini para musisi semua kali ya Ini gabungan gitaris-gitaris metal kayaknya Oh Oh Hmm 19 57 Bulan 8 kita merdikah Setelah dijajah oleh orang Inggris Kami ikan zedat portugis Apa? Kami ikan zi suara-suara pada bagus-bagus kayaknya penyanyi profesional semua ya keren ini begini melayu China dan India keadasan baju bugis pun ada suap kaya dengan budaya dibawah kita satu bendera ih lapas tingginya suara ini keren banget saya anak malaysia saya anak malaysia saya anak malaysia oke makin disini makin intense guys saya anak malaysia 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 saya suka guys permainan quad-quad di gitarnya ih asiknya gitar disini nih oh wow saya suka guys gitar disini saya suka nih jelit keren banget suara gitar disini uh slash anjir pasti lah oh keren banget gitar kanjir hujan emas di negeri orang hujan batu dayak guys ya bajunya sih kelihatan cantik-cantik guys cewek dayak tentunya malaysia cantik lagi melayu cina di bagi iya keadasan baju bukis pun ada wow semua kaya dengan budaya di bawah di bawah tinggi ini yang guling nih suaranya saya anak malaysia 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 oh ini ada nama-namanya guys wah banyak kernyata guys ini kayaknya musisi-musisi semua ya oke gitu guys tadi sebuah persembahan dari beberapa musisi ya karena saya yakin saya nggak tahu apakah mereka memang terkenal disana tapi yang pasti mereka ini memiliki sebuah memiliki skill yang mumpuni memiliki skill yang hebat-hebat saya suka pemilihan vokalis-vokalisnya ya masing-masing orang memiliki karakternya tersendiri sehingga membuat lagu ini memang tidak menonton yang pertama itu yang kedua satu hal yang menjadi benang merah dalam cover ini adalah double pedal double pedal dalam git di drumnya itu memang membuat apa ya dari awal sampai akhir kalau nggak salah tadi nggak putus-putus ya double pedal terus gitu lalu pemilihan gitaris-gitarisnya juga sangat unik sekali ada beberapa apa ya beberapa cita rasa gitu guys ada yang mirip sama slash ada yang mirip Stify secara permainannya ya guys Stify, Jusetriani dan unik-unik lah di awal-awal memang ada albumnya memainkan chord chord yang berbau nusantara yang melayu-melayu dan itu sangat berhasil menurut saya diterapkan di dalam lagu ini dan namun ada beberapa musisi yang seperti tidak mau melihatkan ini ya memperlihatkan wajahnya seperti tadi yang keyboardis itu yang cukup lehal juga permainannya mengingatkan saya pada keyboardisnya Dream Theater saya rasa ada salah satu subscribe ini guys ada youtuber juga ya namanya ini House TV guys House TV ini seperti sebuah channel YouTube ini pasti untuk menghasilkan sebuah video yang sangat keren seperti ini dibutuhkan waktu yang sangat lama ya terlebih ini juga diisi oleh para musisi-musisi yang jumlahnya juga banyak guys dan masing-masing menurut saya sudah menampilkan yang terbaik untuk ditampilkan ke dalam lagu ini karena lagu ini memiliki sebuah pesan sebenarnya sebuah nasionalisme bahwa di dalam lagu ini semua suku semua etnik India Kadazan Iban Melayu Cina seolah-olah ingin ditampilkan seolah-olah ditampilkan di dalam video ini mereka menginginkan yang terbaik yang bisa mereka lakukan dan menurut saya mereka berhasil sih guys mereka berhasil membuat lagu ini lebih powerful lebih enerjik sesuai dengan menurut saya apa ya jiwa muda mereka gitu jiwa muda mereka memang harus ditampilkan seperti ini ya seperti versi metal ini dimana jiwa jiwa muda itu jiwa-jiwa yang masih menggebu-gebu gitu ternyata banyak gitaris-gitaris dari Malaysia yang saya tidak tahu yang memiliki skill yang bagus permainannya bagus corak yang unik beberapa gitaris juga yang cukup membuat saya terpukau baik dari segi pemilihan chord pemilihan riff segala macam pemilihan teknik namanya rata-rata jadi mereka ingin menunjukkan ke apa kecepatan mereka dalam bermain gitar gitu karena itu salah satu memang yang membuat orang terpukau kecepatan mereka bermain gitar bermain teknik RPG dan segala macam kalau kalian ingin tahu di Indonesia juga banyak ya channel-channel yang juga meng-cover semua lagu termasuk lagu-lagu soundtrack anime atau segala macam ke dalam cover metal seperti Zero Six Spark lalu ada juga gitar lalu ada sanca juga sanca record juga itu banyak dan menurut saya kalian patut juga melihat mereka channel-channel mereka di situ banyak cover-cover metal yang sangat bagus dan oke sekian dulu mungkin untuk video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!